Intro Bares Krimpolri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang jaringan Arab Saudi, Asia Pasifik dan Cina sejak Mei hingga November 2017. Jaringan ini terungkap setelah petugas kepolisian melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan KBRI terkait pemulangan 39 orang pekerja migran Indonesia yang sebelumnya ditemukan terlantar di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia dengan tidak memiliki visa kerja dan hanya bermodalkan visa ziarah. Kabar Eskrimpolri Komjenpol Aridono menuturkan jaringan tersebut beroperasi dengan modus menjanjikan korban menjadi pekerja migran. Dari hasil pemeriksaan, mereka adalah anak-anak tamatan SMK yang direkrut oleh sebuah perusahaan dan dijanjikan mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut, namun ternyata perusahaan tersebut sudah tutup. Menurut Kabar Eskrim, total seluruh korban jaringan TPPO ini mencapai 176 orang. Selain kasus ini, sudah ada 6 pengungkapan jaringan TPPO jaringan Mesir, Arab Saudi, Abu Dhabi, Suriah, Malaysia dan Cina di sepanjang tahun 2017 dengan kemungkinan bisa bertambah lagi. Baiklah, ada pergadaran manusia, ada kelompok Arab Saudi, kemudian ada kelompok Malaysia dan kelompok China. Jadi proses pengungkapan tiga jaringan pergadaran manusia ini berangkat dari adanya informasi dari atas kepolisian dan KBRT Malaysia. Yang pertama itu pada tanggal 3 Mei 2017 ada kegiatan penangkapan atau penelamatan warga negara Indonesia yang terlatar di Pelabuhan Gua Darat. Itu seluruhnya 39 orang setelah didolak di KBRT ditanya-tanya bahwa mereka akan diberangkat ke Arab Saudi. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata visanya adalah visi siar lah. Dalam kasus ini polisi sudah menangkap tujuh orang tersangka yakni Mas Calah, Fatmawati, Ujang, Rofik, Windi Hikmah, Sulis, dan Ahmad Yuliadi. Sementara di sepanjang tahun 2017 petugas kepolisian berhasil membekuk 30 orang tersangka jaringan TPPO dengan total 1.083 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!